Pemirsa tim operasi pekat Polda Jambi kembali mengamankan 9 pasangan mesum di beberapa hotel melati di kota Jambi. Bahkan salah satu hotel yang digrebek petugas juga merupakan hotel berbintang di kawasan pasar kota Jambi. Selasa malam, tim operasi pekat Polda Jambi mengamankan 9 pasangan bukan suami istri yang sedang asik berduaan di kamar hotel. Kasubit Renata Dintreskrimo Polda Jambi AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, sebanyak 9 pasangan dan 10 wanita yang diduga PSK sedang menunggu pelanggan ikut diamankan petugas. Di TKP pertama di Hotel Estari di kawasan Lebak, Bandung, petugas mengamankan 3 pasangan. Sementara di TKP kedua di salah satu hotel berbintang di kawasan pasar, petugas juga mengamankan 3 pasangan lainnya setelah menyusuri satu persatu kamar hotel. Selain itu di TKP selanjutnya, tempatnya di Aster Biru Kos, petugas kembali mengamankan 4 pasangan lainnya dan 10 orang pria dan wanita yang diduga PSK yang sedang menunggu pelanggan. Kedatangan petugas pun membuat penghuni kos ketakutan hingga berhamburan untuk bersembunyi di rooftop Indikos tersebut. Dari lokasi ini, petugas mengamankan salah satu wanita di bawah umur, yang saat ini masih didalami keterlibatannya di dunia prostitusi tersebut. Selanjutnya, Christian menjelaskan para pasangan di luar nikah serta sejumlah orang yang diamankan tersebut, diduga kuat masih bagian dari jaringan prostitusi online berbasis aplikasi, baik aplikasi MiChat maupun Tantan. Sudah kami dengan tim operasi pekat masih melaksanakan kelihatan rajia dengan sasaran penginapan dan miras tadi bagi dengan hasil 19 orang yang berjaring. Dari 19 tersebut, 9 pasangan, kemudian 10 yang 10 pasangan. Kepada para pelaku, langsung didata petugas dan diberi pembinaan, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut dan dikenakan wajib lapor. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.